Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uwakil Amatul Rizkina, NIM 2105340015, dengan dosen pemimbing Bapak Mulya Budistawan, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Kemudahan Penggunaan Aplikasi Siakku di Kooperasi Desa Wisata Chandri Jumagelang. Pendahuluan, desa wisata adalah kawasan yang ada di suatu provinsi yang menawarkan realitas baik dari segi budaya, rumah, dan isi adat, kehidupan sehari-hari, teknik konfesional, dan alat kurang desa yang diperkenalkan dalam bentuk perbaduan konsul-konsul industri wisata seperti atrasi, kenyamanan, dan fasilitas mendukung. Salah satu wisata yang punya ideya karek dan minat cukup tinggi adalah desa wisata Chandri Jumagelang. Chandri Jumagelang merupakan desa wisata yang menciptakan pemikiran dan memanfaatkan lingkungan fisik dan sosial sebagai lokasi berlibur. Desa ini berada di daerah Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Desa Chandri Jumagelang telah dijadikan proyek percontohan pengembangan desa wisata lainnya di Kabupaten Magelang. Pencatatan desa ini lebih sering dilakukan secara manual. Peneliti berharap melalui aplikasi Sisi Aku, pencatatan wisata di desa Chandri Jumagelang menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka peneliti memberikan solusi perubah aplikasi Sisi Aku yang berjasama dengan Universitas Tegubang. Aplikasi Sistem Informasi Agilisasi Keuangan atau Sisi Aku digunakan untuk penginputan transaksi-transaksi keuangan yang nantinya dapat mempermudah perhitungan pada akhir transaksi. Selain itu, aplikasi Sisi Aku ini mempunyai banyak manfaat seperti penginputan jenis-jenis paket wisata, macam-macam persewaan, dan retail. Rumusan masalah Berdasarkan atas belakang yang telah dihuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang terutama, apakah dalam penggunaan aplikasi sudah digunakan atau diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan Koperasi Desa Wisata Chandri Jumagelang? Yang kedua, bagaimana kemudahan yang dirasakan oleh karyawan Koperasi Desa Wisata Chandri Jumagelang setelah adanya aplikasi Sisi Aku? Dan yang ketiga, apakah ada manfaat yang diterima oleh Koperasi Desa Wisata Chandri Jumagelang setelah adanya aplikasi Sisi Aku ini? Tujuan dan manfaat penelitian Yang pertama, tujuan Untuk mengetahui tingkat kemudahan yang dirasakan oleh karyawan Koperasi Desa Wisata Chandri Jumagelang pada aplikasi Sisi Aku Yang kedua, untuk mengetahui manfaat yang dirasakan Desa Wisata setelah adanya aplikasi Sisi Aku Yang ketiga, untuk mengetahui kesesuaian aplikasi terhadap kebutuhan Desa Wisata Dan untuk manfaatnya adalah Memberikan manfaat bagaimana cara penggunaan aplikasi Sisi Aku dan perbedaan antara sebelum dan sesudah aplikasi ini digunakan Beb dua, tinjauan pusata Koperasi adalah perkumpulan orang yang memiliki sifat sukarela bersatukan diri bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui perusahaan yang dikelola secara demokratis dan meladaskan suatu kegiatan berdasarkan prinsip yang sesuai asas kekeluargaan Sisi Aku adalah jenis aplikasi keuangan yang digunakan untuk meng-input transaksi-transaksi keuangan guna membuat mudah dalam perhitungan pada head transaksi Selain itu, aplikasi Sisi Aku ini mempunyai banyak manfaat seperti pengimputan jenis-jenis paket wisata masyarakat persewaan dan yang terakhir adalah retail Persepsi merupakan salah satu sektor yang mempunyai sikap atau perilaku perubahan-perubahan pada diri seseorang dapat diketahui melalui persepsi Cara umum persepsi dapat diartikan sebagai pengalaman yang diatalkan melalui indah penglihatan pendengaran, penciuman, dan sebagainya Persepsi kemudahan yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa teknologi akan bebas dari usaha Kemudahan akan bergambang pada perilaku seperti semakin tinggi Persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem akan semakin tinggi pula ketika pemanfaatan teknologi informasi Beg tiga adalah metode penelitian Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data secara deskriptif kuantitatif Menurut Sugiyono analisis penelitian deskriptif kuantitatif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengembarkan data yang telah terkumpul bagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan angket pushaner atau google form yang dibagikan kepada karyawan Koperasi Desa Wisata Canderejo untuk mengetahui persepsi kemudahan penggunaan aplikasi siaku di Koperasi Desa Wisata Canderejo-Makelem Selanjutnya adalah pembahasan Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Koperasi Desa Wisata Canderejo atau lebih tepatnya di Desa Imbralamat di Jalan Raya Canderejo-Sangen Kecamatan Budur-Budur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Menurut Goizali, uji validitas dilakukan untuk mengatasi jauh mana pengukur atau questionnaire layak untuk mengukur apa yang diinginkan Suatu questionnaire digantakan valid jika pernyataan pada questionnaire mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh questionnaire tersebut pengujian validitas dalam pernyataan ini dilakukan dengan menggunakan nilai correlate item yaitu dengan melihat total correlate item yang diperoleh dari tiap-tiap pernyataan jika nilai R hitung hingga beroleh lebih besar dari L tabel dan nilainya positif maka budur-budur pernyataan tersebut dikarenakan valid uji validitas dalam pernyataan ini menggunakan baduan program STSS versi 26 dengan sampel yang digunakan sebesar 30 responden semua pernyataan yang di uji validitas menunjukkan nilai yang valid karena memiliki nilai signifikasi yang lebih kecil dari 0,05 maka disembuhkan bahwa semua pernyataan yang ada di uji validitas dianggap valid yang kedua adalah uji reabilitas reabilitas adalah alat yang mengukur suatu pesioner yang merupakan indikator dari variable concepts uji reabilitas adalah tingkat keselabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu kejala atau kejadian semakin tinggi reabilitas suatu alat pengukur semakin stabil pula alat pengukur tersebut reabilitas instrumen penelitian ini di uji dengan menggunakan keefendian crumbat alpha suatu variable yang dikatakan relabel apabila jika hasil alpha crumbat crumbat lebih besar dari 0,70 menurut Gozali dari tabel di atas disembuhkan bahwa nilai tingkat reabilitas untuk semua variable adalah lebih besar dari 0,70 sehingga indikator atau pesioner tersebut dinyatakan dari label seperti alat ukur variable data yang ketiga adalah uji F uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable independent cara bersama-sama atau join mempengaruhi variable dependent uji F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikasi atau tingkat kepercayaan sebesar 0,05 jika di dalam penelitian terdapat tingkat signifikasi kurang dari 0,05 maka semua variable ini beda secara simbolten berpengaruh signifikan terhadap variable dependent dari hasil tabel di atas dihasilkan F hitung sebesar 336,113 lebih besar dari F tabel yaitu 2,31 atau nilai signifikasi 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap variable penggunaan si aku dan kemudahan secara simultan terhadap manfaat dan demikian kipotri 1 dinyatakan variable atau dinyatakan diterima yang kedua adalah selanjutnya adalah uji T uji T digunakan untuk mengutahui pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependent uji F dalam data penelitian ini menggunakan tingkat signifikasi 0,05 dengan tingkat signifikasi 5% berdasarkan tabel di atas diperoleh T hitung sebesar 24,795 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari tabel yaitu 1,985 sehingga HO ditolak dan H diterima hal ini menunjukkan bahwa variable penggunaan si aku cara pasial berpengaruh positif dan signifikan yang kedua berdasarkan tabel di atas diperoleh T hitung sebesar 5,60 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 1,985 sehingga HO ditolak dan H diterima hal ini menunjukkan bahwa variable penggunaan si aku cara pasial berpengaruh positif dan signifikan Sekian kasih telah melinti yang bisa saya sampaikan kalau menginya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh